Intro Halo Dulur, apa kabar ya? Nah, sebelum saya memperkenalkan tradisi yang ada di Trenggalek Saya kenalin sama masakan unik yang ada dari zaman nenek moyang saya dulu ya Bu, ini kita sekarang mau masak apa nih? Terap kuah kuning Terap kuah kuning Bu, ini saya bakuin Bu, ya saya saja yang marut ya Sementara saya marut, Bu Mariana menyiapkan bumbunya Semangat ya Bu, ngulek bumbunya Marutnya lebih dipercepat ah, biar masakan lebih cepat mateng Oh, oke Oh gitu Bukan hanya terapnya saja nih yang jadi isian kuah kuningnya Ternyata ada sayurannya juga Daun singkong Pakai garam mas Ya? Pakai garam Oh, ini dikasih garam? Iya, ini garamnya Biar apa Bu dikasih garam? Biar cepat lemas Berarti bisa 10 menit mateng Iya Selain mempercepat proses pematangan Garam juga memberi rasa gurih pada daun singkong Dan semua Ini tulur Jadi Si terap ini Kita istilahnya Digongso dulu Tanpa minyak Terap atau ulat kayu sengon Merupakan makanan pada masa-masa perjajahan Di masa itu Makanan sangat sulit dijapat Masyarakat terenggalek Khususnya daerah dokok Menjadikan terap sebagai salah satu menu alternatif makanan Untuk mengisi perut Tuh, aroma udah keluar nih Bu, abisin terus siapain nih Bu? Ini bumbunya digongso Oh, digongso dulu? Iya Akhirnya mulai masak nih lor Wah, siik Saya panaskan minyak dalam wajan dulu ya Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Setelah bumbu harum Masukkan bahan utamanya nih Terap Mantap Masak lagi hingga bumbu menyerap Dan terap matang Setelah itu Masukkan santan Wih Enak nih sepertinya Dan akhirnya Si terang pun dengan gembira Berenang di santan yang gurih Mantap Terakhir Masukkan lor daun singkongnya Yang tadi sudah direbus Wah, ini bener-bener masakannya lengkap banget Ada proteinnya Ada seratnya Jangan lupa juga nih Tambahkan daun salam Cabai merah Dan juga garam Sudah dipastikan rasa nih Wih, enak lor Tinggal tunggu bumbu benar-benar menyerap Dan masakan matang saja nih lor Sssst Jangan bilang-bilang ya lor Saya mau nyicip duluan Ternyata enak Gak sabar nih Bentar lagi matang Akhirnya Terap kuah kuning Matang dan siap dinikmati Oke telur Ini dia saat yang dinantikan Kita mau makan ini Terap kuah kuning Dari warnanya sudah menarik Mbak Ponggobu Makan yang banyak Pas banget Pakai nasi diul Nasi kesukaan Warga terenggala Tadi Sudah kita sangrai Itu teksturnya Sudah keras Tapi dalamnya tetap lembut Ada krispinya Dan dia itu Lumar di mulut Keren Wih Pokoknya Wih Nah tenan ini Terap kuah Bumbu kuning Pada masa penjajahan Terap Hanya diulah Dengan cara dibakar Tapi gini Di daerah dongko Terap Sudah diulah Menjadi berbagai Jenis makanan Terap 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 Terima kasih telah menonton!